Tidak ada kata menyerah dalam diri seorang Wahyu Asifah. Terlahir dengan keterbatasan fisik, perempuan 37 tahun ini pun terus berusaha hidup mandiri. Keterbatasan fisik membuatnya sulit beraktifitas di luar rumah. Meski begitu, ia tetap berjuang. Berawal dari hobi, ia pun kemudian membuat beragam aksesoris. Mengandalkan kekuatan kedua kakinya, perempuan ini pun merakit satu persatu manik-manik untuk dijadikan kalung dan juga gelang. Untuk membeli bahan dan juga peralatan, Wahyu Asifah menggunakan uang pemberian kerabat dan juga dana bantuan sosial. Mbak, yang paling sulit dalam pengerjaan ini apa sih, Mbak? Ngikat. Kenapa ngikatnya sulit itu? Untuk membuat satu buah kalung atau gelang, diperlukan waktu 3 hingga 12 jam, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Pernak-pernik hasil karyanya dijual seharga 10 hingga 50 ribu saja. Wahyu Asifah berharap melalui usahanya tersebut, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ia pun juga berharap pemerintah kota Blitar membantu memasarkan produknya agar laku hingga ke seluruh Indonesia.